Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ya masuk ke dalam bak materi kelima yaitu Facebook retargeting Oke apa tuh Facebook retargeting kita akan membahas tentang seles dari sekarang ya jadi kita ada hubungan dengan pixel dan kalau kita bicara dengan pixel kita juga wajib untuk mempunyai satu website ya jadi penting sekali website itu dalam beriklan apalagi untuk funneling di pixel ya avelin pixel juga pembahasan ada di materi selanjutnya ya di materi level selanjutnya enggak di sini ya saya ajarkan untuk pembahasan yang basicnya tentang pixel ya apa itu pixel ini anda yang belum paham banget tentang pixel untuk retargeting tuh maksudnya seperti apa ini ya saya jelaskan di sini nah ya gambaran sini misalkan ini target kita audience kita ya jadi ketika si audience itu mendapatkan iklan kita di berandanya seperti ini ya Nah seperti ini dia akan lihat iklan kita ya lalu dia akan klik link link yang kita berikan misalkan kita iklan klik website atau traffic ya tipe traffic dia kamu klik ini kliknya kita melihat iklan lalu mau klik ini klik ini langsung diarahkan ke web karena memang grup paling ya iklan klik website kan link menuju ke website Oke otomatis dia akan loncat ke sini ya nih ya Nah dia otomatis juga akan masuk ke sini nah si pixel ini jadi sebelum kita beriklan kita pastikan udah memasang pixel pixel ini gunanya adalah sebagai media ibaratnya kolamnya kolam untuk menampung jejak para pengunjungnya ini pixel saya gambarkan kolam kolamnya kayak gini kolamnya kayak gini nah ini pixel misalkan ada orang selain ini orang misalkan anda target ke banyak orang dan orang-orang inilah yang tertarik dengan jualan anda lalu penasaran dengan jualan anda lalu masuk ke link lalu masuk ke web ya nah ini masuk ke sini semua oke kita ke sini dulu nah ini nah sini semuanya otomatis ke sini semua nah sini semua kita anggap semua ini ya masuk ke sini semua oke web nah si pixel ini gunanya adalah untuk menampung jejak nah ini kan ada dia pengguna Facebook ya pengguna Facebook melihat iklan di Facebook anda nah tipikal ini dia menampung jejak mereka ya jadi mereka menguntungi website jadi jejak ini data mereka di akun di akun ini dia akan masuk ke sini semua link ya masuk ke sini nah ini ya otomatis dia masuk data-datanya jejak-jejaknya ya jadi direkam jadi pixel ini fungsinya dalam merekam 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 jejak mereka ya jadi men-tracking ibaratnya men-tracking dari pengunjung web traffic web jadi ini misal si Ahmad si Ina si Ani ya si Ahmad, Ina, Ani ini udah terrekam disini ya pixel untuk retargeting itu gimana maksudnya nanti pixel ini kita kan akan tau ya di data facebook nanti akan saya jelaskan misalkan di pixel ini trafficnya ternyata udah nyampe 80 orang ya 80 orang atau 180 lah Anda masuk ke ratusan tapi yang tertarik 180 masuk ke website anda lah 180 ini akan nyantum di data facebook pixel ya nah ini pixelnya ada 180 nah si 180 orang ini udah masuk ke dalam kolam data kita nanti akan saya jelaskan oke setelah itu untuk retargeting kita akan menggunakan ini ya data ini ya pixel ini untuk digunakan di iklan selanjutnya misalkan ini iklan produk iklan produk tentang promo ya misalnya promo nah promo atau launching-launching produk A ya lalu anda inisiatif untuk beriklan lagi bikin iklan lagi pas dengan iklan lagi yang iklan kedua ya iklan kedua ya iklan kedua nah ini promo tentang promo misalkan promo hari ini diskon 150% eh sudah diskon 50% ya diskon 50% ya jadi iklan dua nah rencananya yang pertama di pengunjung website anda 180 orang ini ya dia yang beli cuma misalkan 30 orang nah 100 ada 150 ya kurangnya 30 ada 150 ini nah kita akan kejar lagi dengan produk yang sama tapi dengan ada promo promo diskon 50% untuk hari ini nah kita kejar kita bikin iklan lagi nih kita bikin iklan lagi ya bikin iklan kedua nah ini iklan kedua dengan promo yang dasyat tapi dengan targetnya adalah target ini nah targetnya nah itu retargeting ya jadi kita menarget mereka ini ya yang mereka ini 180 orang ini ini kita anggap 180 orang ya nah masuk ke dalam kolam piksel nah kolam piksel ini masuk ke data piksel kita lalu gunanya adalah kita retargeting dengan iklan yang maha dasyat penawarannya promo hari ini jadi fungsinya adalah mereka kan minimal udah tau ya jualan kita produk A ya produk A lalu tiba-tiba keesokan harinya entah kenapa di waktu di iklan pertama itu dia enggak beli mungkin ada faktor duitnya belum ada atau duitnya kepakai atau dia lupa untuk membeli terus iklannya hilang ya dia lupa menyimpan rekening menyimpan nomor kontak kan iklan enggak mesti ya datang ke website ke timeline facebook lalu tiba-tiba hilang ada orang seperti itu ya untuk mencari-cari susah nah jadi padahal dia tertarik tapi karena beberapa faktor seperti itu dia enggak jadi beli nah itu faktor nah fungsinya retargeting adalah untuk mengingatkan ya kita ingatkan lagi eh ada produk baru ada produk lagi nih tapi dengan promo yang dasyat nah kita targetkan yang 180 orang ini sekaligus ya jadi mungkin yang 30 orangnya udah beli mungkin beli lagi ya jadi kita ingatkan lagi jadi kita target orang-orang ini lagi ya nah jadi muter lagi karena pixel ini udah kita dapatkan ya jejak-jejak mereka ya nah jadi muncul di timeline-timeline mereka lagi dengan promo dasyat jadi kita enggak perlu mencari audience baru lagi karena kita udah mempunyai audience yang udah paham dengan produk kita ya karena sebelumnya dia mereka ya mereka udah melihat iklan kita dan belum jadi beli jadi kita tawarkan promo 20% jadi paham langsung beli ya nah oke jadi untuk retargeting seperti itu nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat pixel ini ya yang maha keren ini ya maha keren jadi memang kita itu harus bisa mengandalkan ya bisa mengatur memahami tentang pixel ya karena memang fungsinya itu bermanfaat bermanfaat sekali ya jadi seperti itu untuk penjelasan kali ini tentang retargeting pixel facebook retargeting ya artinya kita butuh sebuah data pixel untuk sebagai track sebagai record track ya record merekam tracking tracking audience oke semikian untuk video kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh